selamat menikmati kita berwisata sejarah lah ibaratnya bahwa di pemangkat itu ada makam orang Belanda yang namanya Van den Bos ataupun Obos ya jadi menurut cerita yang tersebar di masyarakat sebenarnya tadi pas video ini dibikin pas di sana tapi karena kita mendapati suasana yang tidak enak jadi kita keluar dulu mencari lagi tempat yang bagus ya gini kawan-kawan jadi itu Obos itu itu orang Belanda yang mempunyai ataupun memiliki ajian rawa rontek ajian rawa rontek itu ajian yang dimana ketika mati bisa hidup lagi mau berapa kali dibunuh juga tetap kembali hidup cuman tidak tahu menjadi manusia yang asli atau sudah dirasuki oleh iblis nah menurut juga cerita masyarakat tersebar dan di Wikipedia bahwa makam Obos itu ada dua jadi tubuhnya itu dipisah ya dipisah agar tidak menyatu dan dipisahnya di dekat laut dan di bukit nah jadi itu suatu pembelajaran sejarah yang harus selalu kita ingat agar kita menjadi bangsa yang maju bangsa yang tidak lagi dijajah baik ekonomi politik dan yang lainnya dan saya juga mau menyampaikan tips dan trik ya agar kita terhindar dari godaan makhluk-makhluk astral ya di mana ketika kita mengunjungi suatu tempat baru di dimanalah ya suatu tempat baru itu jadi kebiasaan kita sebagai orang yang baru itu kebiasaan kita itu kita bilang komisi tuh numpang lewat tuh komisi numpang lewat nah sedangkan bumi ini adalah milik Allah jadi kita sudah salah kaprah ya sudah salah meng aplikan sesuatu yang tidak pernah dianjurkan oleh rasulullah padahal kita beragama islam dan kita dianjurkan oleh Allah itu masuklah kalian ke dalam islam secara kafah secara menyeluruh dan kita juga lupa bahwa ada loh cara agar kita tidak diganggu oleh makhluk astral tersebut yaitu dengan membaca a'udzubi kalimatillah hitam mati min syar rimah holak artinya kebulindung kepada Allah dari godaan ciptaan makhluknya itu kurang lebih yang saya ingat ya nah jadi sekarang mari merubah dari yang awalnya pemisi tuh pemisi numpang lewat nah menjadi bacaan yang sesuai syariat syariat rasulullah sallallahu sallam karena puluh-puluh tahun dakwah rasulullah tapi kita tidak mengamalkan mari kita menguangi adat kebiasaan yang tidak diajarkan oleh rasulullah semoga video ini bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi kawan-kawan sekalian dan sekali lagi saya ucapkan eh saya ingatkan kepada kawan-kawan agar membaca a'udzubi kalimatillah hitam mati min syarimah holak ketika anda semua pergi ke tempat baru ataupun mengelilingi hutan yang baru anda jelajahi atau baru anda datangi oke sekian video ini sekali lagi semoga manfaat dan memberi pencerahan dan memberi pencerahan kepada anda semua sekian dari Bang Ahwe dan Nyanya Production Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih